Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 Juli berjudul Keberanian Memilih. Saudaraku, mengikut Tuhan Yesus itu pilihan. Orang percaya harus memiliki pilihan dari dirinya sendiri untuk atau dalam mengikut Tuhan Yesus. Ini berarti menjalani hidup Kristen yang normal, yang benar. Tidak bisa diwariskan secara otomatis tetapi harus menjadi pilihan setiap individu. Banyak orang Kristen merasa sudah memilih Tuhan Yesus padahal dia belum pernah memilih dia. Mereka menjadi Kristen karena orang tua atau pasangan hidup. Sejatinya orang-orang seperti ini belum pernah memilih Yesus. Imannya pasti bukan iman yang benar, sebab iman itu artinya penurutan terhadap ganda Allah. Orang-orang Kristen yang menjadi Kristen sejak lahir sangat berpotensi menjadi orang yang hanya beragama Kristen tanpa pernah menetapkan pilihan. Ini bukan berarti orang yang menjadi Kristen sejak lahir pasti tidak berkualitas. Tetapi keadaan tersebut berpotensi menempatkan, menempatkan seorang hanya menjadi orang yang beragama Kristen tanpa isi kekristenan yang benar. Mengikut Yesus berarti menjadi serupa dengan dia. Kita tidak dapat secara otomatis menjadi serupa dengan Yesus dengan beragama Kristen saja. Serupa dengan Yesus bukan berarti kita bisa sejajar atau setara dengan Yesus ya. Melainkan kita memiliki pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Dimana kita memiliki kecerdasan rohani seperti dia. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perjuangan. Dari saat ke saat secara intensif, secara intensif saudara. Dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh oleh karenanya hal mengikuti Yesus ini saudaraku sekalian merupakan pilihan. Kalau orang merasa sudah mengikuti Yesus dengan beragama Kristen dan hanya pergi ke gereja. Pasti tidak memiliki perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, gereja harus mengajarkan kebenaran yang mendorong jemaat untuk mengagendakan hal ini sebagai satu-satunya isi hidupnya. Dan mengambil keputusan untuk memilih. Memilih, mengikut dia. Itulah sebabnya di dalam pelayanan pengembalaan, pengajaran itu sangat penting. Seperti murid-murid pertama yang ditulis dalam kisah Rasul, mereka tekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Mereka bukan hanya menalar Tuhan, tetapi juga mengalami perjumpaan dengan Allah dari apa yang diajarkan. Pengajarannya pasti berimplikasi dalam pengalaman itu secara konkret. Setiap hari kita harus memilih apakah hanyut oleh berbagai kesibukan tanpa memperdulikan Tuhan. Atau kita masih menyediakan waktu mendengarkan khutbah, belajar Alkitab, membaca buku Ruhani dan meditasi. Kenyataannya banyak orang Kristen mengalokasikan waktunya hanya untuk kesibukan dunia. Hanya untuk kesibukan dunia. Tetapi tidak menyediakan waktu untuk Tuhan secara memadai. Walaupun mereka masih tetap pergi ke gereja, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan mengikut Yesus dengan benar. Mereka beragama Kristen tanpa memiliki kekristenan. Orang-orang Kristen seperti itu bisa menjadi orang beragama Kristen yang baik dan bermoral, tetapi tidak pernah melakukan ganda Allah dalam standar yang dikendaki oleh Allah. Ya, yaitu sebagai umat pilihan perjanjian baru. Bahkan ada orang-orang Kristen yang moralnya lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Sudaraku sekalian ini kenyataan. Sudaraku sekalian yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Jadi kalau seseorang menjadi orang yang beragama Kristen sejak lahir, merasa sudah memiliki kekristenan, ia harus menyadari keadaan yang membahayakan ini dan bersedia untuk bertobat. Kita harus sungguh-sung memilih. Kalau tidak, kita pasti akan ditolak oleh Tuhan nanti. Karena standar orang masuk surga itu untuk konteks kerajaan Allah, Sudaraku sekalian itu memang harus melakukan ganda Bapak. Setelah mengambil keputusan atau memilih mengikut Yesus, kita harus belajar dari kebenaran, Sudaraku. Harus belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita memiliki kepekaan terhadap ganda Allah dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selanjutnya, Sudara, kita harus belajar untuk memikul salib, menderita bagi dia, sebab hanya dengan menderita bersama Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan bersama dengan dia. Sudaraku, ketika Yesus tampil di tengah-tengah bangsa Israel, masyarakat Israel tidak mengenal dia dengan benar. lahunya bahwa dia hanya sosok anak tuang kayu. Tapi murid-murid Yesus berani mempercayai dia, walaupun pada mulanya motivasi ikut Yesus adalah karena mau mengubah nasib. Nasib di dunia ini maksudnya. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja dunia dan mereka berhasrat, mereka bermaksud mau menjadi hulu balang-hulu balangnya. Bermaksud menjadi hulu balang-hulu balangnya. Tetapi keberanian mereka patut mendapat pujian. Apalagi setelah mereka dipenuhi roh kudus dan mengerti isi keselamatan. Ya, mereka berani mempersembahkan hidup. Tanpa batas, rela, kehilangan segala sesuatu, demi kerajaan Tuhan Yesus akan datang. Bagaimana dengan kita hari ini? Seberapa kita berani menaruh harapan kita kepada Yesus? Seberapa kita berani ikut Tuhan Yesus? Bisakah kita juga berkata sebagaimana Paulus yang berkata, Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semua. Oleh karena Yesus lah ku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sudaraku, pilihan ada di tangan kita. Kita sendiri. Dan itu yang mengarahkan nasib hidup kita masing-masing di kekekalan. Bukan orang lain. Kita yang menentukan nasib kita sendiri. Kiranya kebenaran ini, Sudaraku, memberkati kita semua. Sola krasia.